Halo guys, gue disini akan memberikan informasi tambahan Bagi yang belum mengetahui informasi ini atau yang udah mengetahui informasi ini Berarti ini sebagai mengingat-ingat lagi Acara ini sebenernya adalah acara Asia yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal Bukan pada tanggal, pada tahun 2018 Nah ini untuk cut downnya sendiri, ispilanya untuk pembukaan itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2017 Nah ini sebenernya kalau di luar negeri sih, diselenggarakan untuk acara cut down ini biasanya 5 tahun sebelum acara itu berlangsung Karena untuk waktu promosinya biar lebih panjang Cuma di Indonesia mungkin karena penyebab-penyebab tertentu yang saya tidak tahu Jadi untuk cut down itu sendiri 1 tahun sebelumnya Nah yang membuat Indonesia saat ini bertanya-tanya Karena pihak backgroundnya itu mengundang artis luar negeri Yaitu dari Korea Selatan, personil SNSD, 2 personil SNSD Untuk mengisi acara tersebut Nah pertanyaannya adalah kenapa nggak artis Indonesia saja? Bukankah ajang ini sebenernya diadakan di Indonesia Salah satu untuk kelebihannya atau keuntungan dari diadakannya di tempat kita adalah untuk mempromosikan apa yang kita miliki Atau memberikan peluang untuk orang-orang Indonesia memperlihatkan kelebihannya atau dirinya di bidangnya masing-masing gitu kan Terutama untuk artis itu sendiri Nah itulah yang menjadi perbincangan Contoh salah satunya ada salah satu akun Twitter yang mengatakan kenapa sih nggak anggun saja gitu kan Kalau undang anggun saja juga pasti beres gitu Tapi kenyataannya rencana itu memang benar adanya bahwa Backup akan mengundang 2 personil SNSD Meskipun katanya sih uangnya pakai uang sponsor Nah karena anggun sendiri Dia menanggapi untuk tulisan tweetan yang mengatakan kenapa sih nggak anggun saja Di anggun cita-sasmi menanggapi bahwa Seperti biasa mungkin bagi mereka saya nggak masuk kualifikasi dalam tanda kutip orang Indonesia Ya seperti yang diketahui ya guys Kalau misalnya anggun cita-sasmi itu jadi kadang-kadang sebagai orang luar negeri bukan orang Indonesia saja Terus kalau misalnya memang mereka ingin orang Indonesia Kenapa nggak Agnes atau Raisa atau Isiana Atau kalau misalnya mereka ingin orang-orang yang cantik Kenapa nggak cari bell gitu kan Cari bell kan juga cantik sama ke SNSD Ya nggak sih guys Menurut kalian gimana Tolong ya